Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Stadion Gelora Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis Pagi. Selain melaksanakan sholat Idul Adha, Prabowo juga memberikan hewan kurban untuk warga di Kabupaten Bandung Barat. Prabowo Subianto tiba di Stadion Gelora Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis Pagi, pukul 6, lebih 45 waktu Indonesia Barat. Prabowo datang didampingi anggota DPR RI, Deddy Mulyadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dandim 0609 Cimahi, Kapolres Cimahi, dan Ketua MUI Kabupaten Bandung Barat. Kedatangan Prabowo disambut antusias masyarakat saat mengikuti sholat Idul Adha. Prabowo bersama rombongan serta jemaah lainnya duduk di saf paling depan. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Prabowo kemudian bersilaturahmi dengan warga. Prabowo diserbu masyarakat yang ingin bersalaman dan bersewa foto bersama. Saya kira mengingatkan kita bahwa kita ini harus berkorban. Dalam rangka ketaatan kita, keyakinan kita kepada yang maha kuasa, bahwa hidup itu pada saatnya kita harus berkorban. Apa yang paling kita miliki, yang paling berharga, harus rela kita korbankan. Dan juga dalam arti sekarang, ya sambil kita membantu saudara-saudara kita yang mungkin masih sulit hidupnya, ya, saya kira itu. Pelaksanaan sholat Idul Adha yang diimami oleh Ketua MUI Desa Mandalamukti, Haji Dadan Sadeli yang dimulai pukul 7 pagi berlangsung khidmat. Para jemaah yang hadir sejak pukul setengah 6 pagi mengaku bangga, bisa melaksanakan sholat Idul Adha bersama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Karena ini mungkin momen yang terbaik untuk sekalian silaturahmi dengan Pak Menham, Prabowo Subianto. Alhamdulillah saya sholat di sini, mungkin di sini banyak jemaahnya, terus nyaman tempatnya. Letkol ARM Bobi dan DIM 0609 Cimahi mengatakan sejumlah upaya dilakukan guna menjaga keamanan dan kenyamanan jemaah selama melaksanakan sholat Id. Sebelum beliau datang, memang kami dengan Pores, Mas Anakam pengecekan dulu, mensterilkan suatu lapangan yang akan digunakan untuk sholat Idul Adha oleh Bapak Menhan, sehingga kita yakinkan lapangan ini steril, sehingga dapat digunakan oleh Bapak Menhan. Alhamdulillah, sesuai kegiatan ini berjalan aman dan lancar. Tak hanya melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Mandala Mukti, Prabowo juga memberikan hewan kurban kepada warga di Kabupaten Bandung Barat. Zai Ul Haq, Helmi Surya Negara, Kabupaten Bandung Barat.